Musik Ekologi perairan merupakan kajian yang membahas tentang interaksi antara makhluk hidup yang ada di perairan dengan lingkungannya Ekologi perairan sendiri dibagi beberapa ekosistem yang sangat spesifik diantaranya adalah ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem lamun Namun dalam bahasan kali ini kita akan cenderung lebih membahas pada topik lamun di mana lamun itu merupakan bagian yang sangat penting dalam menjaga ekosistem kita Dalam ekosistem lamun ini terdapat makhluk hidup yang sangat unik salah satunya adalah mamalia dugong dalam bahasa ilmiah disebut dugong-dugong Hewan ini dekat sekali dengan masyarakat maupun dengan kearifan lokal karena hewan ini dianggap sebagai duyung atau mermaid Kajian-kajian yang bisa kita amati dari dugong ini adalah diantara lain kita bisa mengkaji tentang makanannya, pola reproduksinya, tingkah lakunya, dan interaksinya dengan manusia Dalam penelitian ini kita akan mengkaji bagaimana perilaku dan habitat dugong di perairan Kabola di Alor NTT Jadi mempelajari dugong sama saja kita dengan mempelajari ekosistem laut bagaimana melihat laut itu dalam kondisi stabil Sehingga kaitannya dengan akuakultur Apabila perairan itu sehat, apabila perairan itu stabil maka wilayah itu memiliki kelayakan untuk dilakukan pengelolaan Salah satunya tidak hanya dari segi pemanfaatan tapi juga dari segi budidaya Beberapa komoditas bisa kita budidayakan di perairan yang sehat atau di perairan yang stabil Terutama di laut, mulai dari krustase, mauluska, ikan, sampai rumput laut Dalam jaring makanan, dugong ini berfungsi sebagai konsumen utama atau konsumen puncak Keberadaan dugong merupakan salah satu parameter bagi sehatnya suatu ekosistem perairan Makanan utama daripada dugong ini adalah lamun Jadi ketika kita menjaga ekosistem lamun Menjaga kelestarian daripada lamun Itu sama saja dengan kita menjaga kelestarian dugong Berikut merupakan hasil observasi kami di perairan Kabula di NTT Dapat dijumpai dugong dalam kondisi sehat Bisa diamati dari tingkah lakunya Ciri-ciri morfologinya yang lengkap Dan perilakunya yang aktif terhadap keberadaan manusia Terima kasih telah menonton! 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 Seperti reklamasi, pembuatan pelabuhan yang tanpa memperdulikan ekosistem Selain itu juga ada akibat jangkar kapal Bahkan sedimentasi yang berasal dari darat yang masuk ke perairan, laut Itu juga berpengaruh terhadap ekosistem lamun Ada sebuah istilah yang cukup populer di kalangan para konservasionis Yaitu di mana lamun menanggung dosa seluruh umat manusia yang ada di bumi Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi seluruh aktivitas manusia yang ada di darat Baik itu berupa industri atau kegegetan-gegetan lainnya Pasti akan menimbulkan yang namanya limbah Dan seluruh aktivitas limbah yang ada di darat Itu ketika terjadi pembuangan Akhirnya akan kembali ke laut Dan lamun menanggung beban itu semua Harapan ke depannya ekosistem lamun itu Mari kita jaga Baik dari sisi pemanfaatan Maupun dari segi pelestarian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!